Karena apa di Alkitab mencatat perintisan sebuah gereja lokal di Antioquia itu ternyata bukan rasul yang merintis. Bukan para rasul yang merintis. Tetapi umat atau orang-orang biasa yang bersifat rasuli. Coba perhatikan ayat 19. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stephanus dihukum, dihukum mati. Mereka tersebar itu karena penganiayaan. Tersebarnya kemana? Mereka tersebar sampai ke Venisia, Siprus, dan Antioquia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Jadi mereka itu banyak pengusaha, banyak penjaga toko, atau banyak orang-orang profesional. Mereka itu orang Kristen percaya kepada Yesus, tapi mereka tersebar karena penganiayaan. Ada yang ke kota ini, ke kota A, B, dan C. Mereka ini bukan para rasul, mereka juga bukan orang-orang yang di zaman itu adalah orang-orang yang punya jawatan, rasul gembala dan sebagainya. Bukan, tapi mereka adalah orang-orang Kristen biasa. Nah waktu tersebar ternyata mereka itu memberitakan Injil. Dan apa yang terjadi, perhatikan ayat 20, akan tetapi diantara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antioquia. Di sebuah kota namanya Antioquia. Dan berkata-kata juga, maksudnya memberitakan Injil juga, bukan kepada orang Yahudi saja, tapi juga kepada orang-orang Yunani. Dan memberitakan Injil, kata memberitakan Injil, bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi ini adalah jemaat biasa, orang-orang biasa yang pergi ke kota untuk mereka karena penganiayaan, mereka pergi pindah kota untuk ya settle di situ, bangun usaha di situ, atau mereka kerja di situ, ya ikut orang di situ, atau beberapa orang mungkin jadi pengusaha dan sebagainya. Tapi ternyata mereka tersebar itu, mereka bukan hanya pergi ke kota itu untuk kerja, tapi mereka memberitakan Injil. Ini yang saya namakan, mereka itu bersifat apostolik. Dan apa yang terjadi, perhatikan ayat 21, dan tangan Tuhan menyertai mereka. Mantep banget, pengorapan Tuhan itu ternyata ada pada jemaat biasa, bukan para full timer saja. Dan sejumlah besar, katakan sejumlah besar, orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Jadi kemungkinan besar, tidak sedikit dari mereka itu juga mengadakan tanda-tanda dan mujizat. Mereka ngomong itu orang jadi percaya, dan sebagainya. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, yaitu gereja lokal di Yerusalem. Ini gereja Induk, katakan gereja Induk. Ini kapal Induk, seperti kita, gereja Induk kita di mana? Di Surabaya. Lalu jemaat itu mengutus, jadi gereja pusat atau gereja Yerusalem, mengutus Barnabas ke Antioquia. Setelah Barnabas datang, melihat kasih karunia alam, bersuka citalah ia, yang menasihati mereka supaya mereka semua setia, tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan roh kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Jadi Saulus yang baru bertobat itu, beberapa tahun bertobat itu dibawa ke Antioquia, membangun jemaat Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan gereja itu atau jemaat itu, satu tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Coba kita baca sekali lagi, yang terakhir, kalimat terakhir, satu, dua, tiga. Di Antioquia lah, murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi untuk pertama kalinya, murid-murid Yesus itu dijuluki kata Kristen, artinya pengikut Yesus atau Kristus kecil. Ini sejarahnya kata Kristen itu muncul. Saya mau tanya, gereja Antioquia dirintis oleh siapa? Bukan Rasul. Tapi jemaat yang bersifat Rasuli. Katakan amin. Mereka pergi di satu tempat, mereka ngumpul, mereka itu asalnya dari Jerusalem. Mereka itu asalnya dari gereja Jerusalem. Tersebar karena penganiayaan, mereka ngumpul, mereka mengumpul, ayo kita ngumpul yuk kita bikin cell group. Mereka bikin cell group sendiri. Saya gak ngerti cell groupnya namanya apa dulu. Mereka bikin cell group, mereka memenangkan jiwa di situ. Dan ketika sejumlah orang besar, sejumlah besar orang diselamatkan, baru gereja Jerusalem itu melihat ternyata sejumlah besar orang itu mungkin jumlahnya 200, 300, 400, 500, 100 ribu kita gak tau. Pokoknya ada banyak orang diselamatkan gara-gara orang-orang ini. Lalu diutuslah Barnabas, menanamkan sebuah fondasi jadi sebuah gereja lokal disitu. Nah, challenge saya juga sama. Saya mengutusmu, pergi ke seantero Jabodetabek. Kalau anda adalah jemaat. Kalau anda tau bahwa di Depok gak ada CG, gak ada CG. Rintis CG disitu. Di Tangerang, kita sebentar lagi mau buka. Saya challenge anda menangkan jiwa-jiwa disitu. Lebih banyak daripada sebelumnya. Katakan amin. Kalau di Bekasi, mau ada GMS Bekasi disitu, saya minta mas Kawinnya dulu. Mas Kawinnya adalah 200 jiwa. Berani? Saya utus anda. Kalau di Bogor mau, rintis CG disitu. Mungkin pembukaannya, mungkin masih 2 tahun lagi atau 3 tahun, who knows, tapi rintis dulu. Sekarang ini sudah ada GMS dimana? Di Sydney, saudara. Belum ada gereja lokalnya, tapi sudah ada CG-nya. Itu yang saya maksud. Amen? Nah, 5 minit lagi. Ini tantangan saya kegerakan ini. Code Red Revival. Ini emergency. Dari bulan Januari sampai Juni. Ini yang akan kita lakukan. Ada 5 mutiara yang saya mau anda kerjakan. Kalau anda mau memenangkan jiwa. Simple. Yang pertama, ini ayatnya ada di kisah Rasul. Pasal 19. Saya gak punya waktu untuk jabarkan, tapi itu fondasi yang diberikan oleh Paulus. Kalau kita mau menjadi membangun gereja lokal yang kuat. Saya mengutusmu. Hai Jemaat. Gereja Maorsyaron, Jakarta. Kita punya misi Jaboditabek. Tapi yang ada di Jakarta sendiri, di Jakarta Barat. Gak apa-apa, tetap aja terus. Amen? Tapi kalau anda punya kenalan di sana, butuh CG dan sebagainya. Buka, informasikan kepada kita. Kita rintis CG sebanyak-banyaknya. Ya nanti orang-orangnya kita akan atur dan sebagainya. Khususnya Tangerang. Khususnya mungkin tempat agak jauh-jauh. Bogor dan sebagainya. Kalau memang belum ada, rintis. Terus kalau di Jakarta sendiri, coba cari daerah-daerah atau perumahan. Atau wilayah mana yang kita ini jarang. Contoh, Jakarta Selatan. Kita jarang. Siapa yang berani mau rintis CG di situ? Karena samdi, saya juga mau buka Jakarta Selatan. Ya, tepuk tangan. Itu yang tepuk tangan berarti rumahnya di Jakarta Selatan mungkin. Yang pertama, lima mutiara. Yang pertama, saya mengutusmu untuk memastikan orang-orang yang anda temui, orang-orang yang anda jangkau, itu mereka terima Yesus dan lahir baru. Siapa targetnya Pastor Fuji? Orang yang bergereja maupun tidak bergereja. Loh, maksudnya gimana? Jangan terkecoh. Kadang orang bisa ngomong, aku ke gereja. Tapi terhilang adalah terhilang. Katakan amin. Banyak orang datang ke gereja, tapi belum lahir baru. Itu namanya terhilang, adalah terhilang di mata Tuhan. Waktu mati nanti. Bukakan aku pintu, aku ini orang gereja. Engkau mengajar di kota-kota kami. Engkau mengajar, aku makan semeja dengan engkau. Tapi Yesus berkata, aku gak kenal kamu. Dari mana kamu datang, aku gak tahu. Mereka cuma beragama saja, tapi mereka gak pernah datang kepada Yesus. Lost is lost. Ya, bergereja. Yang kedua, un-churched people. Atau orang-orang yang gak bergereja, itu termasuk orang-orang ya sudah siapa saja. Ya, apapun agamanya. Mereka perlu Injil Yesus Kristus. Katakan amin. Nah, yang saya gak mau adalah, ada orang pelayanan di gereja lain. Anda pindahkan orang dari gereja satu ke gereja lain. No, no, no. Saya gak mau pertumbuhan model begitu. Amin. Kita menangkan orang yang terhilang. Baik dia bergereja atau tidak bergereja. Are you ready? Itu yang pertama. Yang kedua, baptis air. Tantang mereka, jelaskan mereka baptisan air. Saya targetkan sampai Juni ini ada 500 orang dibaptis. Dimulai dari Anda. Kita baptisannya memang satu bulan sekali. Ya, itu kan dulu. Nanti mungkin kita sekarang lebih fleksibel. Karena apa? Kolam baptisannya sudah jadi. Itu tinggal dibuka kerannya. Jadi, mungkin seminggu sekali kita akan jauh lebih fleksibel. Untuk membaptis orang. Karena kita sudah punya kolam baptisan sendiri. Ya, kolam baptisannya ada dua di situ. Jadi, manfaatkan. Yuk kita baptis sebanyak mungkin orang. Saya dulu, sebelum saya jadi pendeta, saya jadi murid. Waduh, saya ambil pinjem mobil tiap hari, saya jemputin jiwa-jiwa. Itu berbulan-bulan saya pinjem mobilnya orang. Itu mobil yang saya tunggangi. Pagi saya antar jemput ke rumah mereka masing-masing. Lalu saya kebaptian sepanjang hari. Saya bawa mereka ke baptisan. Lalu saya pulangin mereka satu-satu. Lalu saya pulangin mobilnya. Lalu saya pulang naik motor. Itu mobil pinjaman. Itu mobilnya power steering, suara. Tahu power steering? Kalau belok itu pakai power. Yang kedua, itu window-nya itu touchscreen window. Jadi kalau mau di itu mesti di sentuh dulu baru di gini-gini. Satu kali pernah mogok di jalan Mai Jensung Kono. Itu semua jiwa-jiwa tak suruh turun. Saya dorong sendiri dan itu jalannya menanjak, saudara. Saya dorong sendiri menaik ke ini, masuk gigi dua. Mati. Saya dorong lagi menaik ke, saya dorongnya lewat sisi pengemudi. Dorong lagi, masuk naik gigi dua, masukkan gigi dua sampai nyala. Dan saya bawa satu-satu orang yang apa namanya, yang saya menangkan lewat penjangkauan itu kebaptisan. Dan kadang-kadang saya sendiri yang baptis. Karena saya sudah dikasih kepercayaan. Bahkan satu orang pun saya tungguin. Saya jelasin baptisan air. Makanya saya kalau jelasin baptisan air, sudah hafal. Amin. Baptis sebanyak mungkin orang. Katakan amin. Jangan dibaptis sendiri ya. Bawa ke sini supaya kami yang membaptis. Oke. Yang ketiga, baptisan roh kudus. Saudara, saya berani ngomong 99% orang mau ramai atau personal hari ini, saya tiap minggu mendoakan orang baptisan roh kudus. Tapi, saya gak mau Anda berpanggung tangan kepada saya. Baptisan roh kudus itu mudah mendoakan orang baptisan roh kudus. Kalau Anda gak bisa, gak apa-apa, bawa ke pemimpin Anda. Kami akan sediakan nanti, karena kita sudah punya gedung atau ruangan lebih, nanti mungkin secara berkalah, rutin, kita akan buka ibadah baptisan roh kudus. Baptis orang sebanyak mungkin doakan mereka supaya mereka penuh dengan roh kudus. Itu mutiara yang ketiga. Ready? Ini selama 6 bulan ini. Namai go to right to revival. Di daerah mana? Di daerah Serpong, di daerah Tangerang, di daerah Depok, di Bogor atau Bekasi. Bawa mutiara-mutiara ini kepada Tuhan. Yang ketiga, bawa mereka tertanam di dalam ibadah. Kalau itu di sebuah daerah yang belum ada GMS-nya, gak apa-apa, nanti ngomong sama kita, kita akan bikin mungkin connecting time, mungkin gak bisa setiap minggu, tapi sebulan sekali. Itu anggaplah itu ibadah mereka. Ready? Yang terakhir, ajak mereka tertanam di dalam kelompok sel, di dalam CG. Ini menjadi apa yang Paulus lakukan, baca kisah Rasul 19 nanti di rumah. 5 poin ini, inilah urapan Rasuli dari para Rasul ketika dia merintis sebuah gereja. Dan saya mengutusmu hari ini, pengurapan Rasuli turun ke atasmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Terima kasih, Tuhan. Mengasihimu, Yesus, dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu. Mengasihimu, Yesus, dengan segenap hatiku, sesuai jantamu. Ku mau mencintai seluruh perbuatanmu. Ku mau mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku, sesuai rencanamu. Sesuai rencanamu. Sesuai rencanamu. Ku mau mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku, sesuai rencanamu. Ku mau mencintai seluruh perbuatanmu. Ku mau mencintai seluruh perbuatanmu. Mengabdikan seluruh perbuatanmu. Mengabdikan hidupku, sesuai rencanamu. Ku mau mencintai seluruh perbuatanmu. Ku mau mencintai seluruh perbuatanmu. Sampai akhir, haleluya. Ku mau mencintai seluruh perbuatanmu. Selalu, dengerti seluruh perbuatanku. Ku mau mencintai seluruh perbuatanmu. Ku mau mencintai seluruh perbuatanmu. Sampai air biayaku Semua buka mata sejenak Sementara waktu doa berkat saya akan juga melepaskan urapan rasuli Bapak Ibu Suara sekaligus ini adalah pengutusan keseluruh jemaat di tempat ini Jadilah rasuli Anda ada di tempat ini untuk diutus memenangkan dunia Saudara wilayah kerasulan kita ada di Jabodetabek Dan ke depan ini target pertama adalah kita akan masuk di Tangerang Kalau Anda punya kenalan orang-orang perlu Anda bawa di CG Kalau Anda punya mungkin informasi atau mengenai gedungnya dimana dan sebagainya Please datang ke saya Datang ke saya kita akan merintis sebuah gereja disitu Tapi kalau Anda mungkin gak punya itu Saudara ada di CG menangkan sebanyak mungkin orang Mulai lihat radar Anda masuk ke wilayah-wilayah baru Ke wilayah-wilayah yang mungkin kita ini belum ada mungkin Jakarta Selatan Mungkin Jakarta Barat tapi di daerah mana yang belum pernah ada Atau mungkin Jakarta Utara Selatan Dimanapun Atau mungkin kalau Anda punya orang-orang yang rindu dan di Bogor tapi belum ada CG disitu Please let us know Atau di Bekasi Nanti saya juga akan turun ke Bekasi Kumpulkan orang-orang Bekasi karena disitu sudah ada sekitar seratusan orang Sorry 75 orang disana Ya pembukaannya kapan kita gak tahu Tapi saya mengutusmu Menangkan mereka Tantang mereka terima Yesus Bawa mereka di baptis Penuhi mereka dengan roh kudus Lalu tantang mereka tertanam di ibadah Gereja lokal kita Dan juga dimuridkan di dalam CG Amin Anda siap Mari angkat tangan Orapa takashyakaralamahatakabaralamarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabarabar Di dalam jubah yang kuberikan dalam hidupku pengurapan ini. Aku lepaskan atas seluruh jemaat di Jakarta ini. Terimalah urapan kerasulan. Terimalah urapan rasul yang menerobos ke daerah-daerah, ke tempat-tempat yang kering. Di dalam nama Yesus. Urapan yang membawamu untuk membawa Injil ke hati banyak orang. Untuk membawa mereka, untuk mereka bisa dipenuhi roh kudus, dipaptis air. Mereka bisa dimuridkan, tertanam menjadi murid Yesus Kristus. Engkau punya urapan ini di dalam nama Yesus. Itu sebabnya aku lepaskan di dalam nama Yesus dan aku mengutusmu. Janganlah jadi jemaat yang dininah bubukan. Jangan jadi jemaat yang datang karena bermentalitas restoran. Anda datang karena menu atau pelayanannya. Tapi jadilah orang-orang yang siap untuk melayani. Jadilah gereja atau orang-orang percaya yang kuat, yang siap diutus kemanapun. Karena saudara tahu bahwa ladang sudah menguning. Anda ditempatkan di kantor Anda, di lokasi Anda. Anda tinggal di tempat tertentu, itu tidak kebetulan. Tapi Tuhan punya rencana. Anda studi di sekolah tertentu, di kampus tertentu. Karena Tuhan punya maksud, Tuhan mau melalui Anda. Anda bisa jadi pintu gerbang untuk Injil dan pekerjaan Tuhan dinyatakan. Terimalah pengurapan ini di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan-Mu tinggi-tinggi, kita akan tutup kebaktian kita. Terima kasih untuk hari ini hadirat-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami tahu sekarang untuk apa kami ada. Kami enggak mau cuma sekedar menjadi jemaat yang memanasi bangku gereja. Tapi kami tahu siapa kami dan tugas kami. Bahwa kami memenangkan banyak jiwa. Terima kasih Rauh Kudus. Jemaat yang dikasih Tuhan. Pulanglah dengan membawa pengurapan dari Allah Rauh Kudus. Membawa hatinya Tuhan. Membawa detak jantungnya Tuhan. Pulanglah sehingga apapun yang Anda pikirkan dan melakukan menjadi seirama dengan kehendak Tuhan. Sehingga hamba-Mu juga hari ini hamba juga percaya bahwa Tuhan tidak pernah akan menyempelekan kebutuhan-Mu. Diberkatilah keluar dan masuk-Mu. Pernikahan dan usahamu, keluargamu. Diberkati berkelimpahan. Sehingga Engkau menjadimu. Kesaksian yang hidup orang-orang yang ikut Tuhan Yesus. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Terima kasih. 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 Terima kasih.